Intro Intro Cristiano Ronaldo menjadi pemain utama di Likaran Saudi League Terbaru di FIFA 23 Ultimate Team Superstar asal Portugal ini mengebokkan dunia dengan kepindahnya ke Alnasser Osehengkang dari MU Dan terlepas dari kurangnya performanya baru-baru ini Dia telah menampilkan beberapa penampilan yang mengesankan selama kampanye Liga Saudi FIFA 2023 bisa dibilang merupakan tim Liga Minor paling kuat yang dirilis sejauh ini EA Sports telah mengalahkan dirinya lagi Dengan orang-orang seperti Cristiano Ronaldo dan Anderson Taliska mencuri perhatian Dengan kartu spesial baru yang ditingkatkan Keputusan CR7 untuk bergabung dengan Alnasser telah membawa tingkat publisitas Dan eksposur yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Liga Saudi Dengan para penggemar menonton untuk melihat penembak jitu Portugis ini tampil Meski atlet ini jauh dari masa jayanya Beberapa pertandingan pertama dengan klub itu menghasilkan banyak gol Dan membuatnya mendapatkan versi terbaik di FIFA 2023 Ultimate Team Sebagai pemain utama dari daftar Team of the Season Saudi Cristiano Ronaldo tidak diragukan lagi adalah pemain terbaik di let up Dia telah menerima dorongan luar biasa untuk statistik utamanya Menjadikannya salah satu striker terbaik di Meta FIFA 2023 saat ini Dengan gerakan keterampilan bintang 5, kecepatan cepat, dan penyelesaian mematikan Sedangkan pemain seperti Anderson Taliska, Romarino, dan Hasan Tombakti Juga memiliki statistik bintang yang akan meningkatkan nilai mereka di bursa transfer Pemain Inggris yang bermain untuk klub Arab Saudi jeda FC, Gozi Ukwu Mengklaim bahwa kepindahan Cristiano Ronaldo ke Liga Pro Saudi akan memingkat lebih banyak pemain top Untuk bergabung dengan Liga tersebut Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nasser sebagai agen bebas Untuk kesepakatan raksasa yang membuat sang pemain Menghasilkan 173 juta pon sepertahunya Kepindahannya ke Liga Pro Saudi telah membawa perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya Ke sepak bola negara Timur Tengah Karena Liga Papan Atas mereka sekarang disiarkan di 37 negara baru di seluruh dunia Ukwu menunjukkan fakta itu dan mengklaim bahwa sekarang pemain top lainnya akan mempertimbangkan untuk pindah ke Liga Saudi Pro League Kepindahan Cristiano Ronaldo sangat masif Karena membawa begitu banyak perhatian dan dalam beberapa tahun ke depan Saya pikir akan ada lebih banyak nama besar yang datang menjelang akhir karir mereka untuk pindah Hal ini mengingatkan saya pada saat MLS dimulai Sebelum Anda menyadarinya banyak pemain top akan datang ke sini Bukan rahasia lagi bahwa upah disini sangat besar Jika Anda tahu maksud saya Dalam beberapa tahun ke depan akan ada lebih banyak pemain yang dikenal secara internasional datang ke sini Ujar ukwu dilansir dari Mirror Seperti yang terlihat dari kesepakatan Al Nasser dengan CR7 Klub-klub dari kawasan teluk memiliki kekuatan finansial yang memikat Pemain-pemain top Eropa Lionel Messi juga dikabarkan ditawari kontrak sebesar 320 juta pounds oleh Al Nasser dan Al Hilal Lionel Messi juga dilaporkan ditawari kontrak sebesar 320 juta pounds per tahun Oleh rival sekota Al Nasser Al Hilal Manchester United musim ini sering dikejutkan dengan isi wawancara yang menyangkut persoalan klub Beberapa waktu lalu Cristiano Ronaldo sempat menggegerkan mereka dengan wawancaranya bersama Pismorgan Kini kejutan itu kembali terulang lagi Tetapi dengan aktor yang berbeda Pelakunya kali ini adalah mantan pelatih mereka sendiri oleh Gunnar Sokjer Banyak hal yang dibicarkan Sokjer kalah duduk bersama pihak media tersebut Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal penyerang Manchester City Erling Haaland Bukan rahasia lagi terkait koneksi antara oleh Gunnar Sokjer dan Erling Haaland Pasalnya kedua sosok di atas sempat bekerja sama kalah sama-sama masih berada di Norwegia Kala itu Sokjer bertindak sebagai pelatih klub top Norwegia bernama Molde Haaland saat itu menjadi salah satu penyerang andalan Meski baru berumur 18 tahun Haaland langsung moncar Sokjer pun kepincut dengan talent tahanan muda Yang lantas menelpon langsung pihak Manchester United untuk membahas soal Haaland Oleh mencoba meyakinkan setan merah agar mau memboyang anak tersebut Saat itu nilai pasal yang sang pemain masih di kisaran 4 juta pun saja Akan tetapi tak ada jawaban konkret dari pihak Manchester United Atas saran yang dibuat Sokjer tersebut Dan kini MU mungkin menyesal karena tidak menerima saran tersebut Hubungan Messi dengan para fans Paris Saint-Germain nampaknya sudah retak dan tak bisa lagi direparasi Pesta gol di Park des Princes ketika Paris Saint-Germain mengajar Ajak Yoh 5-0 tak lantas mengobati sakit hati para supporter Messi tampak getir Ia terus menerus menjadi target siulan dan sorakan dari pendukung tuan rumah Padahal ini merupakan penampilan pertamanya sejak disangsi Kapten Timnas Argentina itu discursing selama dua pekan gara-gara melewatkan sesi latihan lantaran berlibur ke Arab Saudi Namun hukuman tersebut dipangkas menjadi satu pekan setelah Messi meminta maaf Atas tindakannya lewat sebuah video Meski begitu Messi tetap saja dicemok pendukung Paris Saint-Germain Terlepas dari kejadian tak mengenakan itu penampilan Messi memang tak cukup bagus Penyerang berusia 35 tahun itu hanya mendapatkan rating 6 Dibandingkan dengan Bape yang mencetak brace dan mendapatkan rating 8.2 Menanggap pihal ini terjadi lagi pelatih Paris Saint-Germain Cristobal Galtier Mengaku tidak senang dengan perlakuan para supporter Meski begitu Galtier menegaskan bahwa tak semuanya pendukung Paris Saint-Germain benci dengan Messi Juru taktik asal Perancis itu mengatakan masih banyak supporter klub Yang memberikan tepuk tangan untuk Messi Real Madrid sempat dikabarkan mau menampung kilihan Bape musim depan Sang reksasa Spanyol berniat ingin memanfaatkan situasi Bape di PSG Yang serba tidak jelas Meski masih punya kontrak 2 musim lagi di PSG Tapi kilihan Bape tak menutup kemungkinan berseragam klub lain termasuk Real Madrid El Real bahkan dikabarkan siap membangun kembali Los Galacticos dengan mengontraknya Pekan lalu Real Madrid diduga akan menggelontarkan dana sebesar 200 juta pounds Guna merekrut Bape Namun Real Madrid sepertinya juga sudah siap apabila hal itu tidak terwujud Real Madrid tidak mempertimbangkan Bape sebagai rekutan mereka musim depan Madrid juga tidak mempertimbangkan skenario apapun yang melibatkan negosiasi dengan PSG Hal itu diperkirakan karena adanya sosok Vinicius Junior Penyerang seap Real Madrid tersebut tampil gemilang dan sulit tergantikan Bahkan Vinicius dianggap berada di atas atau lebih baik dari Bape Setelah tampil mengesankan dengan menjadi pahlawan El Real menjuari Liga Champion semusim lalu Di musim ini Vinicius juga masih memperlihatkan performa yang gemilang Selama kampanye Real Madrid di berbagai kompetisi Wenger Brazil tersebut tercatat telah mencetak 21 gol dan 20 asis Terima kasih telah menonton!